Al-Fatihah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tajuk yang dipilih pada hari ini ialah Kelebihan Malam Laylatul Qadar Kelebihan Malam Laylatul Qadar Tajuk ini dipilih kerana kita akan menghadapi 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadhan Yang mana terdapat di dalamnya Malam Laylatul Qadar Dalam khutbah ini, Ustaz Sanaji menjelaskan Kelebihan-kelebihan Malam Laylatul Qadar Sebagai mempersiapkan kita untuk menghadapi Malam Laylatul Qadar Agar peluang ini tidak terlepas begitu sahaja Beliau bawakan hadis-hadis Nabi SAW yang banyak Menjelaskan tentang kelebihan Malam Laylatul Qadar tersebut Beliau memulakan Bulan Ramadhan hampir meninggalkan kita sekalian Jika usia kita dipanjangkan Tuhan InsyaAllah kita akan bertemu dengan bulan Ramadhan yang akan datang Tetapi kalau tidak Maka bulan Ramadhan tahun ini adalah Ramadhan yang penghabisan untuk kita Siapa tahu besok atau lusa Ajal kita sampai Kerana nyawa dalam penggenggaman Tuhan Oleh sebab itu Apa yang ada pada hari ini Lebih baik dari apa yang akan datang Lipat gandakanlah tenaga kita untuk beribadah Dan taat berbakti kepada Allah Pada saat yang ada sekarang ini Sebelum luput untuk kita Terbuat demikian pada masa yang akan datang Bulan Ramadhan yang kita cintai ini Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi Besok atau lusa Dia akan meninggalkan kita Pergunakanlah kesempatan yang amat berharga ini Dengan tidak membiarkannya berlalu dengan percuma dan sisih Adapun bulan Ramadhan ini Tidak seperti tebu yang makin Kehujung semakin tawar rasanya Tetapi seperti kelapa Yang kian tua Kian banyak minyaknya Kerana pada sepertiga yang akhir dari bulan Ramadhan Allah telah memilih suatu malam Istimewa Dengan pintu rahmat Tuhan Terbuka seluas-luasnya Jika pada malam itu Orang beribadah kepada Allah Dengan khusyuknya Dan mengidupkan malam itu Dengan berjaga Terutama melakukan intikaf di masjid Maka ibadah Yang satu malam itu Pahalanya melebihi dari seribu Amal seribu bulan Malam itu ilah Baik dari seribu bulan Pada malam itu Malaikat turun Dan juga roh Malaikat Jibril Turun dengan izin Tuhan mereka Untuk mengatur Tiap-tiap urusan Salam sejahtera malam itu Sampai terbit fajar Surah Al-Qadar Ayat ketiga hingga kelima Jelaslah bahawa Malam Malam Latu Qadar Adalah malam yang sangat berbahagia Amat berkah Dan membawa rahmat Datangnya hanya sekali Dalam setahun Iaitu Pada sepertiga yang akhir Bulan Ramadan Itulah sebabnya Nabi SAW Berserta dengan para sahabat Lebih membanyakkan Bangun dari tidur Lebih baik Mempergunakan waktu Memperbanyakkan Etikaf di masjid Daripada tinggal di rumah Mengikut riwayat Sayyidatina Aisyah Radiyallahu Anha Katanya Adalah Rasulullah SAW Jika memasuki Sepuluh hari Yang ini sepuluh Yang terakhir bulan Ramadan Tekunnya bersangatan Berjaga beribadah Tiap-tiap malamnya Dan dibangunkan ahlinya Kerana beribadah Menurut keterangan Ulama' yang terbanyak Malam Laylatul Qadar itu Jatuh Pada malam yang ganjil Dari sepertiga yang akhir Dari bulan Ramadan Dan Ada pun mereka yang sepakat Mengatakan Pada malam Tujuh likur Ia ini 27 Ramadan Sebenarnya Malam Laylatul Qadar itu Telah disamarkan Tidak Dapat diketahui Mana satu di antara Sepuluh malam Yang akhir Bulan Ramadan itu Tujuan disamarkan Ada hikmahnya Iaitu Supaya umat Islam Asyik Dan rajin Beribadah Pada seluruh malam Bulan Ramadan Kerana mengharapkan Moga-moga dapat bertemu Di salah satu malam tersebut Sebagaimana yang telah Disamarkan Saat Al-Ijabah Iaitu saat Dikabulkan doa Pada hari Jumaat Dan disamarkan Salat Al-Usbah Di antara Sembahyang yang lima waktu Dan disamarkan Al-Ismul A'zam Di antara Nama-nama Allah Siapa yang dapat Menemuinya Seolah-olah Seperti seorang Yang merindu dendam Bernasib baik Dapat bertemu Dengan seorang Kekasih Yang sangat dicintainya Betapa tidak Kerana beribadah Yang menepati Dengan jatuhnya Malam Laitu kadar Pahalanya Berlebih dari Pahala beribadah Seribu bulan Dari Ibn Abbas Mengatakan bahawa Nabi Muhammad S.A.W. Bersabda Yang maksudnya Barang siapa Pada malam Laitu kadar Sembah yang Dua rakaat Tiap-tiap rakaat Membaca Surah Al-Fatihah Satu kali Dan Surah Al-Ikhlas Tujuh kali Apabila selesai Salam Dibacanya Astagfirullah Wa atubu ilaih Tujuh puluh kali Tiada ia bangun Dari tempat Duduknya Sehingga Allah Mengampunkan Baginya Dan bagi Kedua ibu bapanya Dan Allah Mutus malaikat Kedalam syurga Supaya menanam Pohon-pohon Untuknya Dibina Istana-istana Dan dialirkan Sungai-sungai Dan tiadanya Keluar dari dunia Nantinya Hingga Dilihatnya Itu semua Dari Aisyah katanya Saya bertanya Ya Rasulullah Kalau saya dapat Menemui malam Belalatul Qadar Apakah Yang akan Saya baca Baginda Menjawab Bacalah Allahumma Innaka Afuun Tuhibbul Afu Fafu Anna Sebab Turunnya Surah Al-Qadar Itu Diturunkan Mengikut Riwayat Ibn Abbas Adalah Dikatakan Bahawa Malaikat Jibril Telah Menceritakan Pada Nabi Muhammad S.A.W. Tentang Seorang Kawan Bani Israel Namanya Syam'un Ataupun Syamsun Jadi Dia dikurniakan Kekuatan Yang amat Besar Dan perkasa Walau Dirantai Dengan Besi Mudah Sahaja Melepaskannya Tetapi Kemudian Mereka Mendapat Suatu Helak Untuk Mengupah Isteri Syamsun Kalau Dapat Menangkapnya Akan Diberi Upah Yang Sangat Banyak Dia Telah Berkhianat Kepada Suaminya Dan Sanggup Berjanji Menangkapnya Iaitu Mula-mula Diikat Kedua belah Tangannya Dan Kedua belah Kaki Suaminya Dengan Tali Ketika Sedap Tidur Apabila Syamsun Terjaga Dia berkata Siapa Yang Mengikat Aku Dijawab Oleh Isterinya Saya Kerana Hendak Memuji Kekuatanmu Dia Merentak Sekali Rentak Tali Putus Tali pun Putus Dan Terlepas Dari Ketika Pada Kali Kedua Dikat Dengan Rantai Besi Dibuatnya Seperti Yang Mula-mula Dan Apabila Direntak Rantai Besi Itu Pun Putus Mengapa Kau Buat Aku Begini Isteri Kerana Aku Hendak Menguji Kekuatanmu Tak Ada Orang Yang Begitu Perkasa Seperti Kau Apa Rahsiamu Apa Rahsia Kekuatanmu Syamsun Enggan Menceritakannya Tapi Kerana Pandainya Siisteri Memujuk Dan Mendesaknya Bertalu-talu Akhirnya Dibukakannya Dibukanyalah Rahsia Kekuatannya Mengikut Kata Ibuku Tak Ada Sesiapa Dapat Mengalahkan Aku Dalam Urusan Dunia Ini Kecuali Rambutku Ini Dan Dia Mempunyai Rambut Yang Panjang Apabila Dia Tidur Segeralah Siisteri Memotong Rambutnya Dan Mengikatkannya Kepada Kedua-dua Tangan Dan Kakinya Dengan Demikian Hilanglah Kekebalannya Dia Telah Disiksa Dikelar-kelar Badannya Dipotong Hidungnya Telinganya Dan Dicungkil Kedua belah Matanya Dipertuntunkan Dalam Sebuah Dewan Besar Dalam Negeri Yang Disaksikan Oleh Seluruh Pelusuk Negeri Yang Berada Di Anjung Bangunan Itu Syamsun Perberdoa Kepada Allah Kerana Disiksa Sedemikian Rupa Allah Wahyukan Supaya Menggegarkan Dua Batang Tiang Bangunan Itu Dia Pun Segera Melakukannya Dan Bangunan Itu Peruntuk Menimpa Keatas Semua Yang Hadir Mereka Semuanya Mati Termasuklah Isteri Dan Dia Diselamatkan Oleh Allah Dengan Mengembalikan Semua Anggutanya Selepas Itu Dia Pun Beribadah Kepada Allah Selama Seribu Bulan Malamnya Beribadah Siangnya Berpuasa Apakala Kisah Ini Dengar Sahabat-sahabat Nabi Pun Menangis Kerana Sangat Asyik Dan Mengingini Pahalanya Lalu Berkata Ya Rasulullah Apakah Tuhan Betahu Berapa Banyak Pahalanya Nabi Menjawab Saya Tidak Tahu Maka Allah Pun Menurunkan Malikat Jibreel Membawa Surat Ini Dan Membacakannya Kepada Nabi Sebagai Jawapan Dari Pertanyaan Mereka Sedang Jumat Yang Mula Sudah Menjadi Kebiasaan Kauh Muslimin Negeri Kita Ramai-ramai Mengerjakan Ibadah Ramadhan Pada Malam-malam Yang Pertama Mereka Ramai-ramai Pergi Sembahyang Mereka Ramai-ramai Pergi Sembahyang Ke Masjid Atau Kesurau Mendirikan Terawih Tetapi Jumlahnya Semakin Lama Semakin Susut Di akhir-akhir Bulan Ramadhan Itu Mengapakah Terjadi Demikian Tak Lain Kerana Kurangnya Rasa Kesedaran Kurangnya Rasa Sayang Terhadap Sesuatu Yang Sangat Berharga Tak Tahu Menilai Yang Lebih Berharga Dari Yang Tidak Berharga Malah Setengahnya Tidak Tahu Milik Mana Yang Ibadah Dan Mana Pula Yang Maksiat Pada Bulan Yang Dekandakinya Supaya Menyekat Hendak Hawa Nafsu Malah Dikubar-kubarkan Untuk Menjamu Nafsu Dan Mereka Itu Pula Yang Berlebih-lebih Menyambut Dan Memerihkan Hari Raya Padahal Gagal Berkuasa Jika Tiap-tiap Muslimin Insaf Tentang Keutamaan Bulan Ramadhan Meskaya Ia Bercita-cita Supaya Dilanjutkan Usanya Agar Dapat Pula Menemui Bulan Itu Pada Bulan Pada Tahun-tahun Yang Akan Datang Orang Yang Berkuasa Ramadhan Dan Menegakkan Terawih Akan Diberikan Oleh Allah S.W.T. Pahala Berlipat Ganda Dan Doanya Dikabulkan Tuhan Sedang Beribadat Pada Malam Lantul Qadar Pahalanya Lebih Utama Dari Pahala Seribu Bulan Pahalanya Lebih Utama Dari Beribadah Seribu Bulan Kesempatan Yang Baik Ini Janganlah Disisirkan Tapi Bersabda Namus Namus Sa'in Ibadat Pasantuhu Tasbirun Wa Amaluhu Mudaafun Wa Dua'uhu Mustajabun Wa Dhanbuhu Ma'furun Intinya Tidurnya Orang yang Mempuasa Itu Ibadah Dan Yang Mujur Tasbir Dan Amalannya Dilipat Gandakan Allah Dan Dosanya Diampunkan Begitulah Kutbah Yang Disampaikan Oleh Ustaz Amal Son Haji Muhammad Ini Walaupun Sebahagian Riwayat Tidak Terdapat Dalam Hadis Yang Muqtabal Ianya Didapati Dalam Kitab-kitab Tafsir Al-Qurtubi Ataupun Kitab-kitab Tafsir Yang Lain Ini Menunjukkan Bahawa Tidak Mengapa Dikalau Ianya Untuk Dijadikan Sebagai Suatu Galakan Untuk Beraman Yang Dibincangkan Oleh Para Rumah Islam Mudah-mudahan Kita Mendapat Kekuatan Dan Juga Tiba Daripada Apa yang Disampaikan Ini Dan Kita Bersebua-sebua Dalam Beribadah Pada Hari-hari Terakhir Dalam Beran-Bantan Ini InsyaAllah Kita Bertemu Lagi Dalam Sesi Akal Lentang Wa Billahi Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terakhir